Intro Masih bersama saya Rahe Jafar dan kembali anda saksikan Berita Mataram hari ini Jelang Lebaran Haji, ratusan ekor hewan kurban asal NTB dikirim ke Pulau Jawa Pesta Narkoba, Kepala Dusun dan Rekarja di Lombok Tegah ditangkap polisi Belasan tahun menanti, kakek pedagang Gordon di Lombok Barat sukses naik haji Seorang Kepala Dusun bernama Gustabi Arifin dan dua rekan Yasa, Rul Gudawan dan Alma Cedeper Diringkus Satuan Reser-Sedarkoba, Polres Tumuk Tengah Ketiga aja ditangkap di sebuah rumah desa Teruai, Kecamatan Pujud, usai berpesta narkotika Polisi mencinta sabu-sabu 2,1 gram, alat isap, uang tunai, dompet dan telepon genggam sebagai barang bukti Kepala Dusun Gustabi Arifin dan Rekarja Sarul Gudawan dinyatakan positif narkotika Sementara seorang lainnya dibebaskan karena hasil tes urinnya negatif Polisi masih mengusut keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika di wilayah Lombok Tegah Dari tiga orang itu, untuk satu orangnya sudah kami pulangkan karena dia tidak ada kaitannya terhadap barang bukti narkotika tersebut Untuk dua lainnya dengan inisial SD dan AB yang dari informasi sementara salah satunya merupakan kadus Ini perannya apa nih dengan kadus ini? Untuk perannya sendiri yang kita dapat informasi yang merupakan suara kadus Itu dia turut serta permufakatan bersama yang kepemilikan barang ini inisial SD dengan berat putuh 2,1 gram Si dia ngedar Pak Kadusnya? Tidak 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 Sebagai apa? Cuma pake saja? Iya Pertama kali atau memang sering? Make? Hanya pake? Ya sering? Kalau ngedar nggak pernah? Baru pertama kali Dapat barang dari mana? Beli di Gunawan Di Tulum ya Atas ulahnya, tersangka di jerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Dua pria berinisial LK 48 tahun dan DI 39 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat Karena berkomplot mengedarkan narkotika Keduanya diringkus di sebuah rumah di Kecamatan Lembar saat sedang bertransaksi narkotika Polisi bejita 12,39 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, dan uang tunai 1,4 juta rupiah sebagai barang bukti Keduanya merupakan residivis narkotika dan merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif Setelah melakukan pengungkapan perkara tindak pidana narkoba Di mana pelaku ini inisial LK dan D Di mana dua orang ini berasal dari wilayah Kecamatan Lembar Di mana kedua pelaku ini ditangkap oleh unit nofnal di TKP di rumahnya Dengan narkotika di dunia sabu dengan berat 12,58 gram Atas ulahnya tersangka di jerat pasal 112 junto 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan Harga gula merah di pasar tradisional Kabupaten Lombok Timur merangkak naik sejak 2 pekan lalu Di pasar pancor, pedagang menjualnya seharga 36 ribu rupiah per kilogram Padahal sebelumnya harganya 15 ribu rupiah per kilogramnya Kenaikan harga terjadi karena terbatasnya stok gula merah dari UMKM saat musim kemarau Untuk menyiasatinya, pedagang mendatangkan gula merah dari luar daerah seperti Pulau Bali dan Jawa Sekarang harga ini, apa namanya, gula merahnya? Gula merah 20 ribu rupiah 20 ribu rupiah Ini ada kenaikan berarti ibu? Iya, biasa 15 ribu rupiah sekarang naik 20 ribu rupiah Sejak kapan kenaikan ini? Setelah lebaran Setelah lebaran Ini kenapa bisa naik ibu? Ketanya tidak ada stok Oh, tidak ada stok ya? Setelah bahannya Ibu, nyetoknya biasa berapa banyak sehari ibu? Kalau jualan Biasa 10 kantong 10 kantong Tapi sekarang di turunnya tadi 10 kantong Mahalnya harga gula merah membuat omsat pedagang mendurun Karena konsumen lebih memilih menggunakan gula pasir karena lebih murah Mutadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Puluhan petani di Kelurahan Denggan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Enggan menjual gabahnya pada musim panen awal tahun ini Padahal harga gabah saat ini masih mahal seharga 550 ribu rupiah per kuintal Sejak akhir tahun Naik 200 ribu rupiah Petani memilih tidak menjual gabah untuk mengantisipasi turun daiknya harga beras Mereka lebih memilih menyimpan sebagian gabah sambil menunggu hasil paden padi berikutnya Kalau kita di petani itu sekitar 550 per kuintal Per kuintal Informasinya petani kan yang jual gabah tahun ini Iya pak, karena kita khawatirnya kayak tahun kemarin itu harga gabah itu sampai 800 kan Terus harga beras itu mahal Jadi kalau tidak salah itu sampai 15 ribu Nah kita yang petani sendiri jadinya kan beli beras juga berat pada waktu itu Jadi ini bentuk antisipasi aja pak? Iya antisipasi Petani mengaku hasil panen padi awal tahun ini menguntungkan Dan bisa ditabung untuk kebutuhan menggarap lahan pada musim berikutnya Mutanum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur